Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon or good evening everyone. Baik, sebagaimana yang saya janjikan, I have to tell you or I will present writing discussion text for kelas 12. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan video conference beberapa waktu lalu, nah ini mungkin sebatas mengingatkan, I just want to remind again, the concept of discussion text dan juga fishbone diagram. Baik, dalam presentasi ini saya akan menceritakan kembali atau menjelaskan kembali mengenai apa itu discussion text dan tentang fishbone diagram. Baik, kita lihat satu persatu. Baik, discussion text, kalau dilihat dari judulnya, kata discuss, ada kata discuss dan text. Tentunya discussion di sini tidak bermakna membahas atau mendiskusikan semata, namun ada ciri khas. Ciri khas dalam sebuah discussion text adalah bahwa dia harus memiliki dua hal yang dibahas di sana, yaitu perdebatan, atau ada dua perspektif, ada dua pandangan, yaitu pandangan yang pro dan pandangan yang kontra. Jadi ciri khas dari discussion text ini adalah dia ada pandangan yang pro, atau yang positif, atau yang menguntungkan, atau yang menunjukkan dukungan, dan ada pandangan yang kontra, atau yang negatif, atau yang menunjukkan ketidaksetujuan, atau yang menunjukkan sisi negatif dalam sebuah bahasan. Oke, berikutnya. Oke, sebentar. Saya ulangi lagi. Oke. Lalu tujuannya apa? Nah, tujuannya, tujuan sebuah discussion text, bila kita menjadi penulis, text tersebut, maka tujuannya adalah menyajikan, mempresentasikan, menunjukkan, atau menyampaikan sebuah isu, atau sebuah topik, atau sebuah bahasan. Jadi isu di sini bukan bermakna gosip, tetapi di sini maksudnya topik, atau ide, atau pendapat, atau sesuatu hal, yang bermakna informatif, begitu. Dan, karena tadi, unsurnya dia ada pro dan ada kontra, maka, dikemukakan, ya, perkara yang pro dan kontra tersebut. Mungkin mencoba tanyaan, Pak, pro dan kontranya itu dapat dari mana? Nah, tentunya sebelum kita membuat sebuah text ini, kita diharuskan, untuk melakukan, pencarian dulu, itu pencarian informasi, pencarian data. Dari hasil pencarian informasi, atau data itu, kita akan menemukan, mana yang pendapat yang pro, dan mana pendapat yang kontra. Mana pendapat yang setuju, tentang topik itu, dan mana pendapat yang tidak setuju, tentang topik itu. Tentunya dari berbagai macam informasi, yang kita dapatkan. Dari berbagai macam sumber, yang kita dapatkan, termasuk juga pendapat, dari para ahli. Dari para ahli ini. Sehingga, apa, tujuan, kita membuat sebuah text discussion itu, adalah bagaimana kita, bisa mengungkapkan, sisi, yang kontradiksi, ada yang setuju, dan ada yang tidak setuju. Begitu, itu tujuan. Nah, lalu, posisi kita sebagai penulis, ada di mana? Nah, tentunya posisi kita di sini adalah, menjadi penengah. Jadi, kita tidak berat kepada yang pro, dan juga tidak berat kepada yang kontra. Namun, kita berposisi sebagai mediator, sebagai penengah, dan sekaligus memberikan solusi. Kenapa? Nah, kalau kita pro, atau kalau kita ada di posisi pro, atau ada di posisi kontra, atau ada di salah satu posisi, dari dua posisi itu, maka jenis textnya, tidak akan lagi menjadi discussion text, tapi akan berubah, menjadi analytical exposition, atau hortetory exposition. Jadi, kalau kita hanya membahas satu perspektif saja, maka textnya akan berubah, menjadi text argumentasi, atau dikenal dengan analytical exposition, atau hortetory exposition. sementara discussion ini, dia mewajibkan adanya dua pandangan, dan si penulis, itu harus mampu memberikan solusi, atas dua pandangan tersebut. Oke. Berikutnya, sehingga struktur textnya, ada tiga bagian di sini, pertama tentu ada topik yang akan dibahas, dan topik-topiknya tentu topik yang menimbulkan perdebatan. Topik-topik yang sensitif, yang menimbulkan perdebatan. Sehingga dalam text itu, di dalam tulisan yang kita akan buat, tentunya akan ada dua pandangan, yang saling kontradiktif. Itu pandangan yang pro, dan pandangan yang kontrad. Nah, nanti di akhir tulisan, si penulis harus memberikan semacam kesimpulan, atau semacam rekomendasi, apa baiknya harus diambil oleh si pembaca. Oke, dari hasil pembahasan pro dan kontrad itu. Ada salah satu cara atau teknik, yang kita sebut sebagai Fishbone Diagram. Di sini, konsep ini dibuat oleh Kauro Ishikawa, yang dia mampu membantu kita sebagai penulis, untuk mendeskripsikan suatu permasalahan, dan juga penyebabnya. Gambarnya seperti gambar ikan, tulang ikan, makanya disebut sebagai Fishbone. Jadi tujuannya untuk mencari mana penyebab dari permasalahan-permasalahan yang diungkapkan. Nah, misalnya di bawah ini ya, gambar di bawah ini, yang ada di kepala ini, dia late for work, jadi terlambat bekerja. Jadi, kenapa ini? Dia terlambat bekerja, maka akan muncul beberapa variable, beberapa poin, yang bisa jadi, menjadi penyebab, atau sebab dari late for work ini. Dalam contoh ini dikemukakan 6 poin, ada people, ada method, measurement, machine, environment, dan materials. Tapi saya akan bahas, mungkin, saya akan bahas people saja ya, dan machine. Misal di sini, yang masuk dalam kategori people, sebagai penyebab late for work ini, misalnya, children. Misalnya, ada anak-anak, seseorang yang bekerja, apa, kantoran, dia harus ngurusi dulu anak-anak di pagi harinya, dari mulai membandingkan, menyiapkan sarapan, sampai mengantar mereka pergi ke sekolah, sehingga akhirnya, dari situ dia, terlambat bekerja, karena harus menyiapkan dulu segala rupa, untuk kebetulan anak-anaknya, dari sisi people-nya. Atau juga bisa, demotivated, tidak motivasi. Tidak termotivasi, bisa jadi karena, mungkin, bayarannya kurang, tidak ada reward, yang jelas, punishment terus, tuntutannya besar, tapi rewardnya tidak ada, sehingga, mewujudkan demotivated. Atau mungkin, tidak sesuai dengan, passionnya, dengan hobinya, atau bisa juga karena tired, karena terlalu olah, jadi bekerjanya lebih dari 8 jam, istirahatnya tidak ada, tidak diberlakukan sistem cuti, liburan-liburan, libur pun juga harus masuk kerja, sehingga akhirnya dia kelelahan. Atau juga karena malas, lazy. Lazy mungkin di sini sama juga dengan demotivated. Misalnya itu di dalam people-nya. Sementara yang menjadi penyebab untuk kasus ini, misalnya dalam tadi contohnya machine, misalnya coffee machine, supaya late for work, dikarenakan coffee machine-nya rusak, karena biasanya kalau orang-orang boleh, sebelum bekerja dia harus ngopi dulu. Pada saat dia mau ngopi, mau minum kopi, ternyata machine-nya rusak. Itu jadi kendala, sehingga dia ternambat bekerja. Atau karena car, karena mobil, mobilnya mungkin mogok, waktu dinyalakan tidak nyala-nyala, atau kehabisan bensin, atau ada problem dengan bannya, atau juga bisa karena macet. Bisa juga karena train. Misalnya penumpangnya terlalu banyak, jadwal train-nya, kereta apinya terlalu berdekatan dengan masuk kantor. Atau juga karena alarm clock, tidak berfungsi alarm-nya, atau mungkin tidak punya alarm clock, misalnya. Jadi beberapa faktor di sini. Kita bisa memilih poin-poin mana, dari setiap identifikasi ini, yang bisa menjadi akar masalah. Sehingga dari akar masalah itulah, late for work ini terjadi, sehingga kita bisa mencari solusi, dari akar masalah itu. Kita akan lihat, ini kegunaan. Jadi kegunaan Face Bond Diagram, itu mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah, sehingga dapat ditemukan akar masalahnya, sehingga si penulis bisa memberikan solusi, atau rekomendasi terhadap masalah, terhadap topik yang dipilih. Baik. Contoh topik untuk writing discussion, yang ada, misalnya kita ambil contohnya distance, atau online learning, seperti saat ini. Pasti ada orang tua yang pro, atau kita sebagai siswa mungkin pro, terhadap online learning, atau distance learning, dan juga bisa jadi ada yang kontra. Misalnya di sini yang menjadi pro-nya, alasannya adalah, safety from COVID-19, lebih aman. Kalau belajar di rumah itu lebih aman, dibandingkan kalau belajar di sekolah. Kemudian kalau belajar di rumah, misalnya tidak perlu lagi ada ongkos, no transportation costs. Jadi lebih murah, lebih irit. Dan termasuk juga, mungkin lebih relax. Tidak harus menggunakan seragam, tidak harus mungkin mandi, tidak harus berburu-buru ke sekolah. Jadi bisa lebih relax. Kalau makan tinggal makan, kalau minum, kalau haus tinggal minum. Sementara yang cons, yang kontra, yang tidak setuju dengan distance, atau online learning, ini dikarenakan misalnya, tidak ada interaksi dengan siswa. Karena tidak ada interaksi dengan siswa, sehingga akhirnya muncul masalah. Misalnya menjadi malas, tidak termotivasi, atau cons yang lain, misalnya internet problem. Dari mulai tidak memiliki gadget, atau kuotanya terbatas, atau kemudian sinyalnya tidak ada. Sehingga menyulitkan untuk belajar online learning. Atau juga yang ketiga, banyak tugas, many homework, tidak pernah dibahas, sehingga akhirnya mengakibatkan tugasnya numpuk, dan ini malas. Ini menyebab, dalam topik online, atau di standart. Kalau kita buat, bila kita buat dalam fishbone techniques, untuk mencari akar masalahnya, maka kurang lebih akan begini. Bagian atasnya, bagian yang kita tadi, yang bagian cons, yang tidak setuju dengan online learning, sementara yang bagian bawahnya, ini bagian yang setuju dengan online learning. Kita bisa ambil moderat, yang tengah-tengahnya. Misalnya, di saat yang positif, yang pro terhadap online learning, mereka menyebut safety from COVID-19, namun yang tidak setujunya, tidak ada interaction, no human or no student interaction, maka kita bisa buat solusinya di sini, bisa membuat limited group work. Jadi guru bisa membuat kelompok-kelompok kecil yang terbatas. Ya mungkin yang dekat-dekat rumah, mungkin bertiga, berempat, kemudian bisa belajar di sana. Begitu juga dengan, misalnya, yang cons, dikarenakan internet problem, sementara yang pro, mereka menyebutkan lebih irit, secara biaya, maka kita bisa, misalnya mencari solusinya, bisa mencari, ini, finding public wifi, atau menggunakan worksheet, sehingga akhirnya, internet problem dan transportasi ini, bisa dicari solusinya, bisa seperti itu. Begitu juga yang terakhir, misalnya dia malas, misalnya yang cons-nya menyebabkan malas, sementara yang pro-nya relax, bisa, solusinya misalnya oleh guru, bisa membentuk ini, various learning techniques, teknik-teknik belajar yang bermacam-macam, seperti project-based, atau activity, atau based learning. Tiga ini bisa menjadi solusi. Jadi kalau dalam sebuah tulisan, misalnya, kita mau membuat satu paragraf, tentang online learning ini, dalam jenis discussion text, maka, baris-baris pertama, kita bisa mengamukakan, kondisi, atau fakta aktual yang menarik, terkait dengan online learning. Misalnya, misalnya, karena COVID-19 pandemi, the government prohibits, apa, of class, apa, teaching meeting, teaching activities at school. Begitu, itu satu poin yang pertama. Kemudian, berikutnya, kita bisa mengemukakan, bagian yang pro-nya. Maksudnya, some people, agree with, the online learning, because, nah, disebutkan alasannya, 1, 2, 3 yang tadi, safety from COVID-19, no transportation cost, atau relax. And some people, disagree with, online learning, because, no human student interaction, internet problem, and lazy. Nah, di bagian akhirnya, si penulis bisa memberikan solusi, yaitu yang tengah-tengah ini. Itu secara sederhana, penggunaan, fishbone techniques, dalam memberikan, apa, gambaran, ya, paparan, sekaligus solusi, bagi pembaca, gitu, dalam menggunakan, jenis tulisan, discussion text. Baik, barangkali itu saja, pembahasannya, ya, terima kasih atas perhatian, apa, kalian semuanya. Oke, thank you very much, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.